selamat menikmati saya menyebut dengan beras jawa menjadi kue yakni kue putu ayu jumbo penasaran dengan rasanya cikidot bahan-bahannya seperempat kelapa parut 5 sendok teh tepung jawawut 5 sendok teh gula pasir 2 putih telur 1 santan karas 1 panili setengah sendok teh garam setengah sendok teh SP berserta pasta pandan pertama kita masukkan telurnya kita masukkan telurnya kedua-duanya lalu gula pasir kemudian kita masukkan panili terus kita masukkan SP lalu kita mixer dengan kekuatan full kita mixer terus sampai putih kalau sudah seperti ini kita kecilkan mixernya kemudian kita mixer lagi secara perlahan-lahan kita mixer terus sampai putih kemudian kita masukkan garam biar gurih lalu jangan lupa kita masukkan tepung jawawut berserta santannya kita mixer lagi perlahan-lahan biar adonannya rata kita mixer perlahan-lahan kita matikan mixernya lalu kita masukkan pasta pandan kemudian kita hidupkan lagi mixernya kita mixer lagi secara perlahan-lahan sekarang sudah selesai sekarang saya siapkan kelapa parut disini kelapa parutnya saya kukus dulu ya biar tidak basi setelah kelapa parutnya dikukus kita masukkan ke dalam cetakan disini saya menggunakan cetakan plastik agar-agar sebelum kita masukkan kelapa parut cetakannya telah saya olesi dengan minyak goreng agar nanti putu ayunya tidak lengket sekarang kita ratakan kelapa parutnya dengan sendok kita ratakan perlahan-lahan kita tekan-tekan sambil ditekan-tekan ya biar rata kalau sudah seperti ini kita masukkan adonan yang telah kita mixer tadi ke dalam loyang yang berisi kelapa parut kita masukkan secara perlahan-lahan agar tidak tumpah kita masukkan semuanya kalau sudah seperti ini kita siap dikukus disini sebelum dikukus dandangnya terlebih dahulu kita panaskan setelah panas kita masukkan adonan kue putu tadi ke dalam kukusan kita kukus selama 15 menit setelah 15 menit kita buka tutupnya kita lihat apakah kue putunya telah masak nah kalau sudah seperti ini tandanya kue putunya sudah mulai masak nah sekarang sudah masak ya kue putunya tada beginilah jadinya jewa ut kue putu ayu jumbo demikianlah tutorial saya hari ini sampai jumpa jangan lupa subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati